Dan setiap saat itu dilakukan kan selalu padatangkan berbagai dokumen tentang keselamatan yang memang beresiko. Dan bodohnya kenapa masih dilakukan kalau tahu resikonya? Jadi ceritanya selalu sama. Jadi setiap orang menjadi sombong, terlepas masalah teologis atau tidak, dia menjadi lengah. Dia lengah pada sektor keamanan. Dan ternyata disitu aku baru tahu kode etik laut. Even ketika ada yang harus diselamatkan. Harus selamatkan. Harus diselamatkan. Bahkan mayat. Tidak melihat bangsa, tidak boleh melihat negara mana musuh atau tidak. Itu kode etik di lautan. Dengan safety yang selemah itu dan dengan resiko yang sebesar itu, kok ada orang yang sampai ngeluarin uang besar? Penasaran? Manusia itu kan FOMO. Oh iya. Fear of missing out. Takut gak kebagian. Lu jangan ngaku kaya, jangan ngaku hebat. Kalau belum ngeliat kita nih. Kalau gak turun ke bawah. Hilang nyawa, bayar 3 miliar lebih. Tapi disitulah manusia. Makin mahal, makin sulit, makin dibeli. Kontroversi. Toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, jangan disingkat. Kontroversi. Toleransi. Jangan disingkat. Ya, saya dengan Kang Guru. Ya, Akang Guru Gembol. Sampai sekarang gue gak mau tau juga nama aslinya siapa. Biarin melihat it mystery. Karena kita akan berbahas tentang mystery tentang Titanic. Dengan bintang tamu, Ferry Rwandi. Kemarin menjadi training topic ya. Karena ada satu submerge ya. Submerge. Pusan apa. Kapal selam kecil. Yang mencoba ke bawah melihat Titanic wisata dan kemudian hilang dan meledak. Ferry punya catatan tentang Ocean Gate. Ya, itu apa yang terjadi sama Ocean Gate itu sesuatu yang menyadarkan kita semua ya. Kalau alam itu benar-benar sangat ampeditable. Karena itu kan bukan pertama kali mereka masuk ke dalam. Sudah 30 kali lebih. Dan setiap saat itu dilakukan kan selalu padatangkan berbagai dokumen tentang keselamatan yang memang beresiko. Dan bodohnya kan apa masih dilakukan kalau tau resikonya sebesar ini. Dan bayar mahal loh. Iya, bayar. 250 ribu US. Itu 3,25 miliar kan? Mahal sekali. Oh iya. Kayak mau naik ke Gunung Himalaya juga banyak yang udah pasti gak kuat. Tapi banyak juga yang pengen kesana. Ya, tapi saya pikir beda. Ya, beda-beda. Beda Pak Guru. Kalau di gunung itu paling gimana? Ini kalau di dalam lautan berapa fit ya? 4.000 fit ke bawah. Kita gak punya pilihan ya? Di sana udah gak ada pilihan. 3 kilo. Jadi kalau bisa keluar pun gak mungkin juga bisa naik ke atas lah. Dengan kondisi manusia kita. Waktu kapal selam kita yang tenggelam kemarin ya? Jadi kalau begitu dalam kedalaman, oksigen abis, waduh. Kita gak punya pilihan apapun. Tipi sarapan. Dia kan katanya kastaroptik implosion. Jadi kayak ada tekanan dari dalam, tekanan dari luar. Pecah. Satu gigitan hiu aja itu sekitar 4.000 PSI. Kalau itu sampai 6.000 PSI. PSI itu tekanan emak. Bukan pertanyaan. Bukan. Ini nyindir-nyindir apa gimana? Enggak, enggak, enggak. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Di situ ya yang mau nyindirnya. Orang gak bermaksud menyindir, gak bermaksud disindir. Ini mbak, apa bahas itu wajar sekarang. Udah provokator, Kang Guru. Ini out frame ya nanti. Kang Guru punya tentang-tentang Ocean, kayak? Iya, enggak. Kita punya banyak cerita yang lebih normatif gitu. Bahwa kan kejadiannya mirip. Jadi waktu kapal Titanic-nya, nanti kita sementara kita sebut aja dulu itu Titanic ya. Kita sebut Titanic itu sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Unsinkable. Yang diklaim ini adalah yang paling aman, yang katanya ada kompartemen apa segala rupa. Dan dia jebual justru gara-gara kesombongan itu. Apa kata yang dikuat jelamnya itu? Even Tuhan pun tidak akan bisa menerangkan. Iya, bahkan Tuhan pun tidak bisa menerangkan itu kesombongan. Dan ini yang kapal keselam titan kecil itu, itu juga kan sama kan? Dia mempromosikan bahwa ini tidak mungkin tenggelam, eh tidak mungkin mengalami kecelakaan. Ininya sudah memenuhi standar, ininya sudah bagus, itunya sudah bagus, dan sebagainya. Dan justru karena semuanya sudah diklaim bagus, maka jeroan-jeroannya, dinding-dindingnya yang lebih tipis sebenarnya. Tidak ada komunikasi dengan luar dan sebagainya juga akhirnya menjadi terabaikan. Jadi ceritanya selalu sama. Jadi setiap orang menjadi sombong, terlepas masalah teologis atau tidak, dia menjadi lengah. Dia lengah pada sektor keamanan. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Oh iya, oh iya. Ada yang terbukti ya, James Cameron, direkter dari Titanic, yang menangkan sebelah okar itu, akhirnya juga terpanggil untuk menganalisa. Dan dia mendapatkan, dia tanya orang-orang yang ahli, memang bahan pembuat Ocean Gate itu memang tidak, tidak seperti yang dibayangkan, safe gitu, dan terbukti meledak di bawah. Tidak sesuai standar. Itu James Cameron itu sudah bulak-balik, sudah pengalaman, sudah... Sebelum dia membuat Titanic. Titanic, dia bilang seperti itu. Tapi kan beliau dengan penghormatan. Beliau datang ke sana dengan penghormatan, dengan bahwa itu, Titanic itu, kapal itu, itu adalah kuburan bagi ribuan orang yang ada di sana. Jadi ketika kita berkunjung ke sana, berkunjung dengan kehormatan. Bukan berkunjung misalkan untuk bermewahan, untuk apa. Tapi, Kang Guru, James Cameron bertanggung jawab. Iya dong. Karena dia, Titanic menjadi sangat-sangat populer. Tidak ada kapal yang tenggelam yang lebih terkenal daripada Titanic. Nanti episode ini kita bahas, Titanic dengan kutukannya, dengan teori konspirasinya. Gara-gara dia kan semua orang nggak pengen melihat Titanic. Tapi menarik sih, karena tahun 1912-an waktu Titanic. 1912? Iya. 1912 ya kalau nggak salah. Terus, itu kan bangkai baru bisa ditemuin tahun 1985 ya. Iya. Nah, yang ketua ekspedisinya itu ketika menemukan bangkai itu kan senang. Nah, mereka tuh mau minum-minum. Waktu mau minum-minum, mereka juga, Tentang kenapa, tersadar satu hal. Kita nggak bisa selebrasi di atas makam. Iya, itu dia. Wow. Dan menjadikan itu objek wisata juga aneh sih ya. Ada liat di Capri. 1985, orang pun sudah berpikir bahwa ini makam ribuan orang. Sekerang mestinya ya. Mestinya dihormati sebagai mata. Dihormati sebagai mata. Dan UNESCO kan berusaha ditarik ternyata kerangka kapal terlalu rapuh kan. Jadi dijadikan warisan UNESCO tau-tau, jadi wisata, wisata 3,M-an. Iya, 3,M. Itu kan, ini, itu kapitalis banget kan, itu. Yang bikin wisatanya itu. Jadi, opportunis lah ya. Iya, opportunis banget. Jadi, biayanya dibesarin, ongkos untuk safety-nya lemah sekali. Dan bahkan tidak dijamin ya. Dan tidak dijamin. Cuma 96 jam ya maksimal oksigennya. Jadi, mereka tuh mungkin 2 hari, 3 malam, 2 malam itu udah harus naik ke atas tuh. Bahkan ini bang, di flight sebelumnya, yang kata si YouTuber dari Meksiko itu, yang jadwal mereka seharusnya 4 jam, itu di cut off jadi 1 jam. Karena, ya namanya alam, apalagi laut kan unpredictable ya. Apapun bisa terjadi gitu loh. Itu, mereka suku-suku. Iya. Aku tuh pernah, ini mungkin sedikit out of topic. Pergi ke Derawan. Pulau Derawan. Kalimantan. Kalimantan. Yang indah itu. Indah betul. Nah, pergi di bulan Februari. Tata masyarakat di situ tuh. Kalian trip bulan Februari. Waktu itu menang MLD Kota Enhan season 38. Jadi, hadiahnya yang ke situ. Trip bulan Februari, di laut. Itu adalah keputusannya bodoh, kata dia. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan janda. Karena banyak orang laut gak balik di situ. Makanya disebut orang lokal itu bulan janda. Kita ketawa ya, biasa. Karena so far, ya walaupun omat tinggi. Kadang-kadang yang begitu harus kita dengerin. Kita harus menghormati itu. Tahu-tahu bang, di hari terakhir, Pak Guru. Di hari terakhir. Mesin, kita kan buat satu mesin ya. Patah kelahar. Iya. Patah kelahar. Patah kelahar. Ada pemutar. Dan itu gak bisa yang diakalin. Gak bisa. Nah, sedangkan. Di tengah laut. Di tengah laut. Dan dari laut yang tenang banget. Dalam hitungan menit, gelap semua. Wow. Wih, aku setelah mengalamin perahu mati mesin. Itu permukaan loh. Perahu mati mesin. Naik turun. Itu semua orang udah jackpot semua. Udah keluar semua. Udah mulut. Iya. Udah-udah gak karuan. Aku setelah dari situ naik kora-kora di Ancol. Aku bisa petampasit belk. Dan biasa aja gitu. Karena seremnya minta ampun Pak Guru. Sampai akhirnya ada kapal tanker gede banget. Ngirim sinyal. Dan untuk nunggu kapal segede itu muter. Itu mutu dulu aja. Dan ternyata disitu aku baru tahu kode etik laut. Even ketika ada yang harus diselamatkan. Harus selamatkan. Harus diselamatkan. Bahkan mayat. Tidak melihat bangsa. Tidak boleh melihat negara mana musuh atau tidak. Itu kode etik di lautan. Harus diselamatkan. Setiap kali ada yang mau minta tolong. Harus diselamatkan. Itu adalah soal betapa tidak bisa diprediksinya. Kita sampai di daratan. 20-30 menit semua pelayaran harus mati. Harus dilarang. Gak boleh lagi. Karena ombak terbesar bulan itu terjadi di hari kita pataklah hari. Oke. Nah. Tapi ya. Lautan itu misteri. Itu permukaan loh. Ini kedalaman 3 ribu. Ya maksudnya dengan resiko sebesar itu. Tapi dengan keamanan sekecil itu. Kan itu memang banyak kritik soal keamanan itu kan. Bukan itu aja orang setirnya kayak playstation. Ya coba loh. Ya setirnya lu gila saya bilang ya. Kayak playstation aja gitu. Ya maksudnya. Maksudnya ya dengan safety yang selemah itu. Dan dengan resiko yang sebesar itu. Kok ada orang yang sampai ngeluarin uang besar. Penasaran. Manusia itu kan FOMO. Oh iya. Fear of missing out. Takut gak kebagian. Lu jangan ngaku kaya. Jangan ngaku hebat. Kalau belum lihat kita nih. Kalau gak turun ke bawah. Kan dua orangnya kan miliarder. Dan anaknya dari Pakistan. Pandora box ya bang. Oke. Disuruh dilarang. Bang gak betul gitu ya kan. Termasuk foundernya sendiri. Jadi yang pemilik kapalnya sendiri kan meninggal ya. Oh iya. Yang ditanggap ini ya. Penyelam meninggal. Jadi ini orang-orang abad CEO yang meninggal. Yang mana maulah orang nyelam ke bawah. Risiko hilang nyawa bayar 3 miliar lebih. Itu gila. Tapi disitulah manusia. Makin mahal. Makin sulit. Makin dibeli. Iya. Jadi ini buat orang pintar. Ini buat kaya. Iya buat pride. Cuma untuk. Untuk. Gue pernah nih. Oh lu belum pernah nih. Lu cemen lu. Itu sama lah. Kayak cool play laku disini ya kan. Gak pake promosi. Iya. Cuma orang takut gak kebahagiaan. Lu kalau gak nonton. Gak gampang. Sekian menit hilang. Dan akan lebih baik sebenarnya. Trip-trip seperti itu ya. Kalau teknologi kita belum bisa memperkecil resiko-resiko. Kayak gini mending gak usah. Ini termasuk cepat udah ditemukan. Iya. Termasuk cepat. Itu sebenarnya gak ditemukan loh. Debrief. Apa. Debrisnya. Pecahannya. Iya pecahannya. Kalau orangnya tidak. Orangnya tidak ditemukan. Orangnya udah pasti dengan kedalam seperti itu pasti pecah. Pecah. Iya. Pecah. Berserakan. Pasti dimakan ikan. Iya. Iya lah. Jadi sulit tuh menurut. Sampai sekarang juga gak utuh lah. Kan disepakatin. Kapalnya pecah bagaimana orang ya kan. Iya. Yang cuman daging dan tulang. Dan namanya Titan. Iya namanya Titan. Nanti di episode berikutnya kita akan membahas. Bahwa ada pernah ada seorang apa penulis Morgan Robertson namanya. 14 tahun sebelum. 14 tahun 16 tahun sebelum Titanic. Tenggelam. Tenggelam. Dia pernah menulis satu novel. Bercerita dengan kapal yang dengan nama lambung futility. Ya. Persis sama. Panjangnya 800 feet sama. Dan diklaim juga unsinkable. Iya. Dengan kecepatan yang sama. Dan juga tenggelam. Juga gara-gara menabrak iceberg. Mungkinkah Robertson adalah seorang Cina yang meramal jauh sebelumnya. Atau ada teori konspirasi. Tapi ceritanya selalu sama ya. Kesombongan manusia melawan alam hancur. Maka jangan sombong-sombong lah. Iya. Jangan pernah sombong. Orang sukses tidak sombong. Orang sombong tidak sukses. Kecuali yang satu itu. Siapa? Isi sendiri. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Masih bersama saya. Kang Guru. Dan juga Pak Ferry Irwan. Sampai jumpa lagi.